Intro Cerita berlatar pada tahun 1851 di sebuah desa terpencil di pegunungan Perancis Dimana kala itu sedang terjadi kerusuhan di desa-desa Dimana para pria yang mayoritas pro terhadap Republik ditangkap oleh para jurid Louis Napoleon yang otoriter Kerusuhan ini adalah imbas dari peristiwa kudeta oleh Louis Napoleon Dimana Presiden Louis Napoleon yang jabatannya telah habis mendadak melakukan kudeta untuk memperpanjang kekuasaannya Merubah Republik Perancis yang memiliki pembatasan jabatan menjadi kekaisaran Perancis yang otoriter Semenjak itu semua laki-laki dewasa yang dicurigai menolak rezim dibawa secara paksa Dimana para wanita dan anak-anak hanya bisa memohon agar mereka dibebaskan namun para jurid hanya diam tanpa penjelasan apapun Tak lama mereka mendengar teriakan seorang pria yang mengolok-ngolok Louis Napoleon dan menyerukan demokrasi Akan tetapi para jurid langsung menembaknya dan meninggalkan mayat pria itu begitu saja Kemudian para wanita pun mendekati mayat yang merupakan suami dari salah satu wanita yang bernama Rose Malamnya setelah peristiwa itu para wanita dan anak-anak desa semuanya berkumpul di satu tempat Dimana mereka pun sepakat jika mereka ingin terus bertahan hidup maka mereka harus hidup bersama Kemudian para wanita pun membahas bagaimana nasib para pria Lalu mereka berandai-andai kemungkinan besar semuanya akan dihukum selamanya karena dianggap memberontak Tak lama seorang gadis muda bernama Violet mendekati para wanita yang mengawasi distribusi makanan Lalu dirinya bertanya tentang keberadaan temannya yakni Rose Sepertinya Rose berada di kamarnya sepanjang hari Lalu Violet pun segera mengambilkan makanan untuknya Setelah tiba di kamar Rose nampak masih sedih setelah kehilangan suaminya Melihat itu Violet pun mencoba merayunya dan memeluknya untuk membuatnya pulih dari sedihnya Kesokan harinya Violet pun mengunjungi tetua desa karena dirinya merasa gelisah atas penglihatan anehnya akhir-akhir ini Dimana Violet ini sering berhalusinasi tentang sosok predator yang membuatnya penasaran dengan apa maknanya Lalu tetua pun bertanya apakah Violet pernah menyelingkuhi calon suaminya Violet menjawab tidak Violet merasa bahwa semenjak ditinggal oleh para pria termasuk calon suaminya Akini dirinya merasa kehilangan harapan untuk hidup Dan menjadi dingin dalam menyikapi berbagai hal seolah tak memiliki rasa laki Mendengar itu tetua pun tak bisa memaknai apa artinya Lalu dirinya menyarankan Violet untuk mencari maknanya sendiri Saat sore para wanita pun merapihkan pedang rumput Menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pria dan mereka juga telah dilengkapi oleh senapan untuk berjaga-jaga Tak lama kemudian terdengarlah suara tembakan dan suasana tenang pun berubah menjadi mencekam Namun disini mereka pun sadar bahwa suara itu tidak berbahaya dan kembali melakukan pekerjaan dengan tenang Akan tetapi Rose nampak masih trauma dan panik dengan suara tembakan itu Setelah itu ibu Rose menghampiri Violet dan teman-temannya yang sedang memerah domba Dimana dirinya mengatakan bahwa Rose mendadak menghilang dan hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun pernikahannya Mengetahui itu Violet pun segera berlari mencarinya dan menemukan Rose di padang rumput yang sedang membakar gaun pengantinnya Sembari menangis terseduh-seduh Violet pun segera menemannya disana untuk menghiburnya Kesokan paginya sambil mencuci pakaian ibu Rose memberitahu teman-teman wanita bahwa putrinya sudah tidur dan sedikit membaik Namun seorang wanita tua bernama Mirian meyakinkan ibu Rose bahwa Rose pasti akan melupakan kesedihannya dalam waktu tiga hari lagi jadi mereka tak perlu khawatir Tapi disini Violet langsung membantahnya bahwa mereka tidak akan pernah merasa tenang sebelum mereka tahu bagaimana kondisi para pria di luar sana Wanita lain pun menjawab bahwa para pria pasti sudah diadili dan mereka tak perlu mengharapkan mereka lagi Namun Violet tetap bersikuku untuk mencari tahu lalu dirinya mengajak para wanita untuk turun dari pegunungan guna mencari informasi Disana para wanita yang lebih muda banyak yang setuju dengan Violet Namun Mirian mencegahnya dengan mengatakan bahwa pergi ke kota hanya akan mengundang para prajurit datang ke tempat mereka Dan jelas itu berbahaya bagi mereka Karena Mirian tak mau membiarkan para wanita ditawan dan dijadikan budak oleh para prajurit Jawaban Mirian ini tentu saja membuat beberapa wanita marah akan tetapi Bagaimanapun juga mereka harus menghormati keputusan dari pihak yang lebih tua Karena penasaran Violet nekat pergi sendirian keluar desa untuk mencari tahu dengan berjalan melewati hutan Namun di tengah jalan Violet berhenti setelah melihat kelompok prajurit di jembatan Lalu Violet pun terpaksa berbalik dan singgah ke rumahnya Uai untuk mencari tahu kondisi di sana Tapi setelah beberapa langkah Violet melihat mayat nyonya Uai sudah tergelantung yang sepertinya Uai telah mengakhiri hidupnya sendiri Melihat itu Violet pun langsung berlari ke rumah dan memberitahukan kabar ini kepada para wanita di desa Beberapa hari kemudian para wanita mengamati ladang gandum mereka dan disini mereka sepakat bahwa waktu panen telah tiba Di sisi lain Violet terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dirinya mengalami menstruasi Kemudian semua wanita termasuk anak-anak pun dikumpulkan untuk memanen gandum bersama-sama Cuaca yang sangat panas dan mereka tak terbiasa melakukan ini sampai membuat tangan Violet terluka dan mereka pun akhirnya berhenti karena kelelahan Walaupun banyak yang mengeluh namun bagaimanapun mereka harus menjalani situasi sulit ini Karena masih banyak pekerjaan pria yang harus mereka selesaikan Untuk menghilangkan relah para wanita pun mengajak anak-anak untuk mandi di sungai Dengan cara ini mereka dapat menyejukkan diri dan membiarkan anak-anak bersenang-senang di sana Dan ketika anak-anak bermain air para gadis berkumpul dan mulai mengeluh tentang bagaimana masa depan mereka Bagi ibu-ibu yang telah memiliki anak mungkin mereka memiliki harapan tersendiri untuk melanjutkan hidup Namun sebaliknya mereka yang belum sempat menikah tak akan memiliki harapan sama sekali jika para lelaki tak kunjung datang Pada suatu malam seorang wanita yang depresi mengamuk lalu dirinya membunyikan lonceng desa yang mana dirinya menangis dan putus asa semenjak ditinggalkan oleh suaminya Dimana suara lonceng itu membangunkan semua wanita sampai mereka berkumpul Kemudian mereka pun segera menghentikannya dan mencoba untuk membuatnya tenang Kesokan harinya para gadis pun berkumpul dan disini mereka pun mengaku tak bisa tidur Karena takut jika mereka benar-benar sendirian di desa yang terisolasi ini Lalu salah satu wanita pun menyuruh Violet untuk memimpin para wanita muda meninggalkan desa guna membangun kehidupan baru Namun Violet menolak begitu juga dengan Rose karena dirinya tak mau meninggalkan makam suaminya Kemudian mereka juga membayangkan bagaimana jika seluruh pria di planet ini meninggal Mengingat tidak ada satupun pria pengembala yang lewat di desa mereka seolah-olah waktu telah berhenti Pertanyaan itu membuat mereka tersenyum Lalu salah satu wanita menjawab jika mereka menemukan satu pria maka dirinya pasti laki-laki yang tersisa di bumi Maka dari itu mereka harus empludan secara bergiliran agar mereka bisa memiliki anak bersama Namun Josephine membantai imajinasi liar itu dengan mengatakan bahwa itu melanggar konsep monogami mereka Tapi sepertinya mereka tak menghiraukannya dan malah setuju dengan saran membagi pria itu Para ibu mulai sedikit khawatir tentang obrolan liar para gadis mereka Jika para pria tak kunjung kembali maka mereka bisa kabur dari desa ini Adegan kemudian memperlihatkan Violet saat tidur disini dia nampak merabah area sensitifnya Yang menandakan bahwa dirinya sangat mendampakkan sosok pasangan Saat bekerja dengan adik laki-lakinya Violet sedikit menceritakan sosok ayah mereka yang menurutnya adalah pria terpelajar Ayah mereka juga sering bertemu dengan Partai Republik Demokratis untuk berdiskusi Dulu dia mengajari Violet cara membaca dan menulis sejak dari kecil Alhasil Violet adalah satu-satunya wanita di desa yang tahu cara membaca Disini Violet berjanji akan mengajarinya membaca karena menurutnya itu sangatlah penting Setelah itu Violet dan Rose duduk bersama untuk merajut kain dan disini Rose kembali curhat Dimana dirinya sangat berharap pada pria lain yang datang kepadanya Karena itu akan membantunya untuk melupakan mendiang suaminya Yang mana Rose ingin mengulangi emplodan malam pertama dengan mendiang suaminya yang menurutnya sangatlah indah Mendengar itu Violet penasaran dan bertanya bagaimanakah rasanya emplodan itu Rose menjawab bahwa rasanya itu tak bisa terjelaskan seperti memakan sosis bakar Hujan deras mendadak datang Violet menyadari bahwa lumbung tempat menyimpan gandum bocor Lantas dirinya pun langsung berlari dan memanggil semua wanita untuk membantu memperbaiki atap Di tengah hujan yang deras mereka bekerja sama untuk memperbaiki atap Walaupun ini sangat beresiko terhadap keselamatan mereka Karena mereka sendiri tak memiliki pengalaman mengatasi situasi ini Setelah berhasil untungnya hanya sebagian kecil gandum yang rusak Dimana hal itu membuat para wanita berterima kasih kepada Violet Karena telah memberitahu mereka tepat waktu Kini musim semi pun tiba dan Violet mulai mengajari anak-anak cara membaca huruf alfabet Di sini mereka tampak gembira dan sangat bersemangat Kemudian para wanita pun berlanjut memanen kebun apel Namun tanpa disangka tiba-tiba seorang pria tak dikenal datang dan menyapa Semua wanita yang melihatnya pun terdiam karena pria itu bukan bagian dari mereka Karena tak mendapatkan respon pria itu mendekati Violet Lalu memperkenalkan bahwa dirinya bernama Jin seorang pandai besi Dimana Jin ini adalah pekerja yang berpindah-pindah dan sekarang dirinya membutuhkan penginapan Mendengar itu awalnya Violet ragu untuk memberi jawaban karena karaguk dengan wanita yang lain Namun setelah tetua mengangguk Akhirnya Violet pun menjawabnya dan dirinya menawarkan salah satu rumah kosongnya sebagai penginapan Sepanjang jalan Jin merasa heran dengan tatapan aneh para wanita terhadapnya Dan di sini Jin bercerita bahwa dirinya berasal dari sebuah pertanian di lembah Yang mana dirinya bekerja sebagai pekerja harian Dan biasanya dirinya tinggal di lumbung ataupun gudang Oleh karena itu Jin sedikit terkejut setelah Violet mengatakan bahwa dirinya akan membukakan rumah untuknya Begitu mereka memasuki rumah barunya Violet pergi untuk menyiapkan tempat tidurnya dan memberinya beberapa buah serta air Kemudian Jin bertanya pada Violet dimanakah para pria Awalnya Violet pun terdiam lalu dirinya berkata bahwa tidak ada pria di desa ini karena mereka semua ditangkap setelah kudeta Di sini Jin pun menceritakan soal kondisi masyarakat di lembah Di ketahui bahwa Louis Napoleon telah dinobatkan sebagai kaisar beberapa bulan yang lalu Itu artinya kini Republik Perancis telah berubah menjadi kekaisaran Dimana para tahanan yang dituduh sebagai republikan dikabarkan banyak yang meninggal atau minimal di deportasi Mendengar itu Violet pun sangat sedih dan sebelum pergi dirinya berpesan bahwa penduduk sedang membutuhkan tenaga manusia Jin menjawab bahwa dirinya siap membantu mereka Kemudian Violet pun bergegas mendatangi para wanita dimana mereka semua ternyata telah berkumpul menanti Violet Kemudian salah seorang wanita menanyakan apakah pria itu tahu bagaimana kondisi para tahanan Karena tak mau melihat mereka sedih di sini Violet pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya Tak berani menanyakan hal itu karena mereka harus memastikan terlebih dahulu apakah pria itu mendukung Louis Napoleon atau tidak Dari jauh ibu Violet nampak tak senang setelah melihat anaknya dekat dengan orang asing Lalu dirinya menyuruh para wanita untuk melanjutkan pekerjaan Namun tetua memberitahu Violet bahwa kini dirinya akan ditugaskan untuk menjaga pria asing itu Dan Brian pun membantu Violet menyiapkan makan malam untuk Jin Tak lama adik laki-lakinya datang dan mengatakan bahwa Jin telah menceritakan Kalau dirinya tak menemukan desa lain selain desa ini di pegunungan Mendengar itu Violet pun percaya bahwa Jin pasti tidak akan pergi Kemudian dirinya pun membawa makanan itu ke tempat Jin Dan di sini Violet merasa lega ketika menemukan Jin yang sedang tidur nyenyak Namun rasa penasaran Violet bertambah saat dirinya melihat pistol di dalam tas Jin Ketika malam Jin merapikan kamarnya lalu dirinya heran setelah melihat para wanita yang mengintipnya dari jendela rumah masing-masing Violet yang juga mengintipnya merasa malu karena semua wanita ternyata juga penasaran terhadap Jin Menyadari itu para wanita pun segera menutup jendela mereka Kesokan harinya para wanita pun berkumpul untuk memulai panen Lalu Jin datang dan mengawali untuk menuai gandum Kemudian para wanita dengan gugup mengikutinya dari belakangnya Dan di sini Jin menyadari bahwa penduduk masih memegang konsep tradisional Dimana pria sangatlah dihormati Saat sedang beristirahat Jin memuji para wanita karena mereka melakukan semuanya sendirian Dan itu adalah hal yang berani dan sulit untuk dilakukan Para wanita pun menerima pujian yang tulus ini Kecuali Marian yang mana dirinya mengatakan bahwa mereka tak butuh pujian seperti itu Karena mereka semua terbiasa melakukan pekerjaan keras sebelum para lelaki ditawan Tentunya jawaban ini membuat mereka terkejut sehingga suasana pun menjadi canggung Lalu Jin yang memahami perasaan mereka pun memilih untuk melanjutkan memanen gandum Setelah itu Rose bertanya apa yang terjadi pada ibunya sehingga membuatnya mudah marah Namun Violet menyarankan bahwa Rose tak perlu memperdulikannya karena ibunya hanya mengharapkan suaminya kembali Dan dirinya menolak untuk mengkhianatinya Kemudian Rose berlanjut membicarakan Jin dimana Violet nampaknya cocok terhadapnya Namun Violet menolak pujian itu dan memandang Jin sebagai pria biasa Setelah itu para wanita pun berlanjut melakukan kegiatan dimana Jin nampak bersemangat membantu mereka Dan hal itu membuat salah satu wanita memarahi Marian Karena pria itu tak sepantasnya mendapatkan ucapan yang kasar Walaupun Marian tak suka akan tetapi Para wanita akan tetap mempertahankan Jin agar tetap tinggal Kesokannya ketika membawakan makanan Violet melihat Jin yang sedang membaca Dan hal itu membuat Violet semakin tertarik padanya dan bertanya lebih mendalam Jin yang sudah memahami kekhawatiran Violet pun langsung menjawab bahwa dirinya tak peduli dengan peristiwa kudeta itu Karena dirinya hanyalah seorang pandai besi biasa yang tak punya rumah dan kehidupannya juga berpindah-pindah Dan disini Jin sampai menunjukkan surat sertifikat sebagai bukti bahwa dia hanyalah seorang pandai besi Yang mana Violet pun membaca sertifikat itu membuat Jin terkejut bahwa ternyata penduduk desa ini bisa membaca Namun Violet memberitahukan bahwa hanya dirinya lah yang bisa membaca di desa ini Karena berkat ayahnya yang berpendidikan Kemudian Jin pun memberikan bukunya kepada Violet membuat Violet sangat gembira Disini Violet pun mengaku bahwa baru pertama kalinya dirinya memegang buku Sebelum Violet pergi Jin memuji ayah Violet yang rela berjuang mempertahankan Republik Demokrasi Dimana hal itu membuat Violet yakin bahwa Jin tidaklah berbahaya baginya Sekembalinya ke rumah Violet menghabiskan waktunya dengan membaca Dan dari jauh Merian tampak khawatir dan terus mengawasi perubahan perilaku putrinya itu Kesokan paginya mereka pun kembali memanen gandum Dan disini Jin menjadi heran melihat tingkah para wanita yang selalu membelakanginya seolah-olah mereka merayunya Namun Jin tak begitu peduli yang mana dirinya terus berlanjut mengisi air Tembari membawa air Jin dan Violet pun bercerita tentang apa yang telah mereka baca Dimana Violet mengaku memiliki koneksi literatur Perancis yang disimpan oleh ayahnya Namun kertas itu sangat berharga dan dirinya perlu persetujuan ayahnya jika membukanya Kemudian Jin pun menyuruhnya untuk menceritakan apa isinya Violet menjawab bahwa nanti dirinya akan menceritakannya Kemudian Rose pun berbicara berdua dengan Violet dan dirinya mendesak Violet agar segera merayu Jin Karena jika terlambat maka Jin bisa pergi dari desa Selain itu para wanita juga sudah mulai berpikir bahwa Violet mungkin tak mampu melakukannya Jadi bisa saja mereka akan mengambil alih Jin Tentunya ucapan ini membuat Violet terdiam dan gelisah Kesokan paginya Violet melihat Jin yang mulai berbicara dengan beberapa wanita Dan sepertinya sekarang Jin menjadi pusat perhatian semua wanita Setelah itu Violet pun mengantar makanan ke tempat Jin Lalu dirinya mulai menceritakan tentang apa yang telah dirinya baca Di sini Jin pun tertarik dan mereka berdua pun duduk bertatap muka Yang mana sepanjang Violet membacakan puisinya Jin pun menjadi terpukau Sampai dirinya mulai menyentuh Violet Violet yang tegang tetap melanjutkan puisinya Namun pada akhirnya dirinya pun merespon permintaan Jin Lalu mereka berdua langsung melakukan empludan di kamar sampai puas Setelah melakukan empludan Violet pun pulang dengan rasa takut Karena baru pertama kali dirinya melakukan empludan Oleh karena itu Violet pun memilih untuk menyembunyikan hubungannya itu dari ibunya Kesokan paginya mereka kembali memanen dan di sineros tersenyum saat melihat Violet Seolah dirinya tahu bahwa Violet berhasil merayu Jin Setelah itu Violet pun kembali mengantarkan makanan lagi lalu Jin mendekat dan menyentuhnya Sementara di luar para wanita sedang membicarakannya Tak lama Violet dan Jin pun keluar rumah berduaan membuat beberapa wanita iri terhadap mereka Namun Rose membela Violet dengan mengatakan bahwa Violet berhasil merayu Jin Dimana hal itu berarti bahwa Jin akan tinggal lebih lama di desa mereka Malam harinya Jin membacakan puisi untuk Violet yang berisi tentang keinginan hati manusia yang tak pernah berakhir Seperti Cinta kekuatan rumah makanan dan kemakmuran Betapa indahnya jika setiap orang bisa hidup sederhana makan dan minum dari alam Yang secara otomatis akan bisa mencintai tanah mereka sendiri Kesokan paginya ketika mencuci pakaian Violet mendapatkan tatapan tajam dari teman-temannya Karena mereka iri disebabkan Violet bisa mendapatkan pria impian semua orang Kemudian salah satu wanita pun menuntut janji mereka di awal bahwa jika ada pria maka mereka harus membaginya secara merata Mendengar itu Violet yang sudah tahu bahwa emplodan itu enak marah dan mempersilahkan mereka untuk merayunya Lalu wanita lain menjawab bahwa mereka akan melakukannya bahkan tanpa seizin Violet Disebabkan Violet bukanlah siapa-siapa Tentu saja jawaban itu membuat Violet kesal dan langsung pergi meninggalkan mereka Dengan perasaan yang sangat kesal Violet pun melanjutkan kegiatannya sendirian Sesampainya di ladang Jin mendekatinya dan menghibur Violet dengan mengatakan bahwa dirinya akan selalu setia padanya Disini Violet pun memberitahukan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk membagi Jin kepada para wanita di desa ini Dan itu merupakan perjanjian mereka dari awal Sebab tidak ada lagi pria yang kembali jadi mereka semua membutuhkan Jin untuk melanjutkan keturunan Mendengar itu Jin pun kaget dan mengatakan bahwa mereka semua telah gila Yang mana dirinya tidak menyangka bahwa Violet dan penduduk lainnya hanya menganggapnya sebagai sarana reproduksi dan bertahan hidup Bagi Jin ini bukanlah cara pandang manusia yang baik Kemudian Jin pun balik bertanya bagaimana jika para laki-laki itu kembali Disini Violet pun mencoba untuk membenarkan ucapannya sendiri Namun apapun alasannya Jin sudah merasa direndahkan karena dirinya mau dijadikan mesin pembuat anak Dengan perasaan kesal lalu dirinya pun pergi Saya rasa kalau kalian ada di posisiisi Jin pasti kalian akan langsung menerima permintaan itu dengan sangat-sangat gembira sekali Dan siap-siap aja pahak gempor Sorenya Violet pun menanyakan keberadaan Jin kepada ibunya namun ibunya menjawab tidak tahu Kemudian Violet pun bergegas pergi ke penginapan Jin dan mendapati rumah itu telah kosong Lalu Rose dan dua wanita lainnya mendekati Violet dan menanyakan mengapa Jin tak kunjung pulang Violet menjawab bahwa dirinya telah memberitahu Jin apa yang sebenarnya dan hal itulah yang membuat Jin kabur Akan tetapi di sini Rose yakin bahwa Jin pasti akan kembali dan dirinya menyuruh Violet untuk tenang Malam harinya Violet yang sedang menunggu Jin meyakini bahwa Jin pasti bukanlah seorang pandai besi biasa Kemudian Violet pun mulai menggeladah lemari Jin dan menemukan beberapa kertas Setelah dibaca Violet pun sangat terkejut karena kertas itu adalah surat amnesti yang diberikan kepada Jin Dimana surat amnesti ini memberikan pengampunan kepada Jin yang sampai sekarang menjadi buronan setelah kudeta Louis Napoleon Dan di sini Violet pun menyadari bahwa ternyata Jin bukanlah pria biasa Keesokan harinya Violet dan yang lainnya pun terus menanti kedatangan Jin Dan tak lama kemudian akhirnya Jin pun datang sehingga Violet pun sedikit merasa tenang Sorenya Violet pun mengantarkan makanan lagi untuk Jin Dan di sini Jin pun menyampaikan bahwa kini dirinya menerima keputusan Violet dan siap membagi dirinya kepada semua wanita Mendengar itu Violet pun hanya terdiam lalu dirinya bertanya Apakah Jin menerima itu hanya karena dirinya masih buronan dan mencari tempat bersembunyi? Mendengar itu Jin pun merasa terkejut dan menyadari bahwa Violet pasti telah membaca suratnya Kemudian saat itu Jin pun masuk ke kamar untuk memeriksa barang-barangnya dan berniat mau pergi Namun dirinya masih mencintai Violet ditambah lagi kondisi di luar sana cukup berbahaya baginya Sementara itu Violet menemui Rose di gereja dan memberitahu tentang keputusan Jin yang mau memenuhi permintaannya Mendengar itu Rose pun sangat berterima kasih kepada Violet meski dirinya Merasa bahwa apapun yang mereka lakukan terhadap Jin adalah perbuatan yang salah Namun apalah daya sawah mereka harus dicangkul karena sudah terlalu kering Kesokan harinya seperti biasa mereka semua pun kembali melanjutkan kegiatan dimana para wanita nampak semakin menggoda Jin Melihat itu Violet pun merasa tak tahan lalu dirinya memilih untuk mandi di sungai Namun ternyata diam-diam Jin mengikutinya dan disini dirinya pun mencoba meyakinkan Violet bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkannya Keesokan harinya Jin pun membantu Violet dan temannya untuk menuai gandum Dan disini Violet melihat bahwa temannya itu sedang menggoda Jin jadi dirinya pun memilih pergi dan membiarkan mereka berdua Yang mana ketika suasana sepi salah satu wanita pun menyentuh Jin dan memaksanya untuk melakukan empludan Mau tak mau Jin pun menerimanya karena enak juga dan itu sungguh mengemplutkan Dan ketika sedang menjemur baju disini Violet melihat bahwa Jin sedang kencan dengan temannya membuatnya sedikit gelisah Setelah itu Violet pun langsung mendatangi Jin untuk memberitahu bahwa makanannya sudah siap Dan disini Jin pun berkata jujur bahwa dirinya sudah empludan dengan wanita lain sesuai dengan permintaannya Dan malam ini dirinya akan menemui wanita lainnya Mendengar itu Violet pun setuju meskipun sebenarnya dirinya sangat keberatan dan sakit hati Malamnya ketika tidur Violet bermimpi tentang burung hantu yang sedang memangsa tikus ontak hal itu membuat Violet langsung terbangun Menyadari makna dari penglihatan yang dialaminya selama ini Violet pun langsung mengunjungi Jin malam itu juga setelah Jin empludan dengan wanita lain Kemudian Violet pun mengatakan bahwa dirinya sangat mencintainya dan takut kehilangannya Singkat waktu pagi pun caang Dan ketika di ladang Violet melihat adiknya yang sedang bermain-main dengan wanita lain Awalnya terlihat biasa saja namun lama-lama Violet melihat bahwa adik laki-lakinya itu diperlakukan dengan tak wajar oleh teman wanitanya Disebabkan martabak temannya itu gatel karena belum kebagian empludan oleh Jin Lantas Violet pun langsung mendorong wanita itu dan mengajak adiknya pergi dari sana Sorenya Violet menemui Rose yang sedang berada di makam suaminya Yang mana disini Rose pun memberitahukan bahwa dirinya akan melakukan empludan dengan Jin besok dan dirinya siap untuk memiliki anak Rose pun mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyakiti perasaan Violet namun dirinya hanya menjalankan kesepakatan mereka di awal Esoknya Violet pun membawakan makanan untuk Jin lalu Violet pun meminta Jin untuk tidak menyembunyikan apa latar belakangnya Kemudian Jin pun memberitahukan bahwa dirinya pernah menembak seorang pria untuk membela diri dan jika pemerintah menangkapnya Maka dirinya pasti akan dihukum gantung yang mana selama menjadi buronan dirinya berjalan mengikuti punggung bukit untuk mencapai perbatasan sampai keluar dari Perancis Namun di tengah itu dirinya meremukan desa dan berkenalan dengan Violet Disini Jin pun mengaku jika bukan karena Violet pasti dari sebelumnya juga dirinya sudah pergi dari desa ini Mendengar itu Violet pun tersenyum bahagia Hari-hari terus berlalu dan Jin terus menjalankan tugasnya yakni mengembalui semua wanita yang ada disana setiap hari setiap malam secara bergiliran Sampai suatu ketika tetua memberitahu Violet bahwa dirinya telah hamil Mendengar itu tentunya Violet pun sangat merasa bahagia dan dirinya tak sabar untuk memberitahu Jin Semenjak hamil Violet menjadi semakin bersemangat untuk mengajari adik-adiknya dan kini hubungannya dengan Jin juga semakin erat setelah Jin tahu bahwa dirinya telah mengandung Walaupun begitu namun Jin tetap membagi rata dirinya untuk para wanita lain yang ada disana Dimana mereka juga selalu berjalan bersama-sama dan Jin mengajak mereka mengobrol secara bergantian Dan disana juga terlihat bahwa perut beberapa wanita semakin membesar Dimana hal itu berarti bahwa mereka juga mengalami kehamilan Namun pada suatu ketika sesuatu mengejutkan datang dimana dua pria mendadak berdiri di halaman dengan kondisi cemas Ternyata salah satu dari mereka merupakan keluarga dari salah satu penduduk dan pria itu bernama Etin Sementara yang satunya lagi adalah pria asing yang menemani dia sepanjang perjalanan Kemudian Etin memberitahukan bahwa beberapa pria telah dideportasi ke Al-Zazair Sedangkan sisanya tidak diketahui kemungkinan besar mereka semua meninggal karena kekerasan yang mereka alami Sedangkan dirinya dan beberapa lainnya dibebaskan dimana dua pria lainnya sedang dalam perjalanan pulang dan salah satunya ialah Ayah Rose Tentu saja kabar itu membuat beberapa wanita gembira karena keluarganya selamat Namun hal itu tak berlaku bagi sisanya dan di sini Mirian pun pingsan setelah mendengar bahwa suaminya tak terselamatkan Yang mana hal itu membuat Violet sadar bahwa ayahnya tak akan pernah kembali Di sisi lain Jin menjadi gelisah setelah melihat ekspresi tak menyenangkan dari Etin karena memang istrinya sering diimplut olehnya Dan hal ini membuat Jin berpikir ulang apakah dirinya tetap tinggal atau memilih pergi demi keselamatannya Kemudian saat itu Rose dan Violet datang menemui Tetua dan bertanya Bagaimana mereka bisa menjelaskan bayi-bayi yang dikandungnya kepada para pria yang kembali termasuk ayahnya Rose Tentunya mereka akan marah jika para wanita berkata yang sejujurnya Di sini Tetua menyarankan agar para wanita menyembunyikan apapun yang dilakukan Jin demi melindungi bayi-bayi yang mereka kandung Sementara Jin sendiri harus pergi secepatnya agar dirinya tidak mempromis situasi Namun di sini Violet tidak setuju dengan ucapan Tetua yang mana dirinya memutuskan untuk ikut dengan Jin jika dirinya pergi Karena dia benar-benar sangat mencintainya Di lain sisi Jin terdiam karena menyadari bahwa dirinya akan menjadi akar masalah jika tidak pergi dari desa yang wena ini Malam harinya Violet pun mulai mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk kabur bersama Jin Namun ketika dirinya mengunjungi penginapan Jin rumahnya sudah kosong dan hanya terdapat selembar surat ternyata Jin sudah pergi Yang mana dalam surat itu Jin mengatakan bahwa meskipun dirinya sangat mencintai Violet Akan tetapi Jin merasa bahwa situasi yang mereka hadapi sangat rumit Dan dirinya tak ingin terus menjadi bagian dari ketidakpastian dan tekanan yang ada di desa ini Dimana dirinya itu tidak ingin memperburu keadaan hanya dengan keberadaannya di sana Dan dirinya berharap Violet serta para wanita lainnya bisa menemukan kedamaian seperti sebelumnya Yang mana surat itu menunjukkan bahwa Jin sadar akan perasaan Violet Namun dirinya memilih untuk pergi demi kebaikan mereka bersama Dan disini mereka berdua pun akhirnya berpisah sampai waktu tak pernah diketahui Singkat cerita akhirnya Violet pun melahirkan dan terlihat wajah Violet pun sangat bahagia Dimana hal itu menandakan bahwa keadaan di desa kini baik-baik saja Selama mereka dapat merahasiakan apa yang telah dilakukan oleh Jin si pria Paling beruntung di dunia ini yang menikmati puluhan martabak wanita di desa itu Tomat ending yang sangat pasti mengemplodkan sekali Film ini berdasarkan cerita pendek karya Violet Ail Ho Yang saat itu berusia 84 tahun ditulis pada tahun 1919 Dan konon film ini berdasarkan kejadian nyata dalam hidupnya sendiri Atas perintahnya cerita ini tidak dipublikasikan hingga tahun 1952 Wah ternyata kisah seperti ini ada juga di dunia nyata Dan kayaknya nih film-film yang ceritanya seperti ini Mungkin terinspirasi dari buku karya Violet Ail Ho ini Ya bukan mungkin sih rata raya Pasti dari sini kayaknya Sungguh ceritanya sangat unik sekali Unik dan gimana gitu Drama sih emang Drama romance Dan bagaimana menurut kalian tentang film ini Aduh Lihat dulu guys Dan panjang sekali saya buah lewong membacanya Nah bagi kalian bagaimana tentang film ini Dan pelajaran baik apa yang dapat diambil dari film ini Silahkan saja tulis di kolom komentar Dan jangan lupa bagi yang sedikit Sedikit Yang mau berbagi rezekinya Buat saya beli rokok sampel Kretek dan kupi of flat Silahkan saja Toil atau klik Mau ditunjuk juga gak apa-apa Itu tombol super thanksnya Jadi silahkan saja Oke Oke Akhirnya saja saya Boy Pemeteri ruang dengan anda Sampai berjumpa kembali Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya